Hubungan PDIP dengan Presiden Jokowi dikabarkan semakin memanas. Usai Gibran Raka Buming Raka menerima tawaran sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo dari Partai Golkar. Ungkapan rasa kecewa pun diungkapkan politikus senior PDIP Andreas Hugo Pareira. Dia mengaku kecewa dengan sikap wali kota Solo sekaligus putra sulung presiden tersebut. Menurut Andreas, Gibran selama ini membuat pernyataan sebagai kadar PDI Perjuangan, yang taat pada peraturan, taat pada perintah ketua umum. Namun kini publik akan mempertanyakan apakah kata-kata dan janji putra sulung Presiden Jokowi itu bisa dipegang atau tidak. Andreas menilai PDIP selama ini tidak pernah bersikap tidak adil, justru Gibran diberikan hak istimewa. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto juga tidak kalah kecewa. Meski begitu, dia meminta kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDIP untuk tetap bijak. Hasto juga mengingatkan politik itu untuk kemaslahan rakyat, bukan untuk keluarga saja. Sejumlah kader PDIP lainnya juga terlihat kecewa dan marah. Mereka mengungkapkan kekesalannya dengan mengunggah video ketika Megawati menangis membela Jokowi. Megawati mengaku tidak terima Jokowi dihina oleh masyarakat dengan sebutan kodok. Megawati menyampaikan itu saat memberikan sambutan peletakan batu pertama pembangunan pelindungan kawasan suci Purabesaki, Bali pada 18 Agustus 2021 lalu. Coba lihat Pak Jokowi ya. Saya suka nangis lho. Beliau tuh sampai kurus lho. Mikir kenapa? Mikir kita lho. Mikir rakyat lho. Masa masih ada yang mengatakan, Jokowi kodok lah. Orang itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut saya bilang, biarin mantep dah. Saya di dulu juga gak takut kok. Coba datang berhadapan jantan kamu. Terima kasih telah menonton!